Intro Bagi yang hobi memasak, alat yang satu ini tentu ada di dapur Anda. Apalagi kalau bukan wajan. Dan tau ke Anda, di Bogor, Jawa Barat, ada satu kampung yang mayoritas warganya bekerja sebagai pembuat wajan tradisional. Walau proses pembuatannya masih menggunakan cara tradisional, mulai dari pemotongan baja hingga proses pembentukan wajan, buatan warga Kampung Cibadak, ini sudah merambah pasar internasional karena kualitasnya. Dan berikut kami hadirkan, Lika Liku menjadi seorang produsen wajan dalam segmen Sehari Menjadi. Iya, oke berat. Tidak jadi. Selain dikenal sebagai kota hujan dan kota seribu angkot, Bogor ternyata juga punya sentra pembuatan wajan tradisional yang sudah tersohor hingga pasar mancanegara. Meski hanya berskala industri rumahan, wajan yang diproduksi tidak hanya berukuran kecil saja, tapi juga berukuran besar dan digunakan untuk restoran hingga hotel berbintang. Lihat, besar banget ya pemirsa. Dan uniknya Kampung Cibadak, Kelurahan Kayu Manis, Tanah Serial, Bogor, Jawa Barat ini lebih dikenal dengan nama Kampung Berisik. Ya, nama ini muncul karena selama puluhan tahun, palu yang beradu dengan pelat baja menghasilkan suara memekatkan telinga. Ada beberapa bahan yang biasa digunakan oleh produsen panci atau wajan yang satu ini. Nilai dari besi, logam, aluminium, baja, sampai yang paling mahal, stainless steel. Oke, selamat datang di segmen sehari menjadi. Ini lagi memotong dulu bahannya. Dari baja, yang baru. Kalau dulu dari tong ya bang ya? Iya bang. Sekarang dari baja. Dibikin dulu polanya. Pakai jangka. Ari familiar. Caranya gimana bang? Dari satu pelat baja utuh berukuran sekitar 2,5 meter x 1,5 meter ini, kita buat pola berbentuk lingkaran sesuai ukuran yang dikelendaki. Satu pelat baja besar bisa dibuat menjadi 15 wajan berukuran kecil. Tapi kalau yang berukuran besar, hanya dua saja ya. Setelah pola selesai, pelat baja dipotong menggunakan palu dan betel. Pukulan harus keras dan akurat agar baja bisa terpotong. Karena rata-rata ketebalan baja yang akan dibuat menjadi panci berkisar antara 2 sampai 3 mm. Baru kendut. Resiko pembuatan wajan baja manual memang tidak jauh-jauh dari tangan atau kaki terpukul palu. Ini biru dikit. Biru dikit sih. Kalau gak pakai jauh tangan semuanya biru. Kalau gak pakai jauh tangan semuanya biru. Abang pernah kena? Iya, iya. Tangannya yang dimana yang kena? Kiri. Yang sini kiri? Iya, semuanya. Kalau gak ini, ini. Kalau gak kena jempol, kena. Kelunjuk. Industri wajan rumahan di Kampung Cibadak sudah ada sejak tahun 1960-an. Dan rata-rata sudah diwariskan ke generasi kedua dan ketiga. Tiga jam berlalu, perlahan telinga saya mulai terasa. Tidak nyaman dengan suara bising yang begitu memekakkan telinga. Ini saya terpaksa pakai penutup. Karena rata-rata nih dihitung 90 sampai lebih dari 100. Visibel. Ini turun. Nah ini lagi satu doang yang kerja sih agak pelan. Buka lagi semuanya, empat-empatnya. Dan di ruangan yang tertutup seperti ini soalnya kan banyak banget ke dalam ya. Sakit. For your info, 100 decibel setara dengan suara pesawat jet lepas landas dengan ketinggian 300 meter. Mengutip CNN Indonesia.com, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Amerika Serikat atau OSA, menyebut batas waktu maksimum mendengar suara 100 decibel adalah 2 jam. Sementara di tempat ini warga rata-rata bekerja selama 8 jam. Sementara di tempat ini warga rata-rata bekerja selama 5 jam. Ini kan nanti langkah pukulannya itu kelihatan jadinya. Oh, kalau nggak pakai oli, kalau nggak pakai oli, garis. Nanti kita nggak ada sawah, ini kan ada sawah, sawahnya. Cari sawah. Oh, sawahnya muter-muter terus jangan sampai-sampai. Siap-siap ya. Lembaran-lebaran baja berbentuk bulat akan masuk ke proses utama. Ini menempa menjadi wajan siap pakai. Ternyata sederhana, hanya memukul saja hingga wajan cekung. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Gak apa-apa, amat. Wah, nggak bisa, harus kuceng ini, mas. Kekuatan agak ini. Sudah, pingsan. Bisa sekali tambahkan judul oli yang akan memudahkan kami untuk melihat bagian yang sudah terpukul dan bagian yang belum. Ini bertujuan agar bentuk wajan melengkung secara merata dan tidak terlalu dalam di satu sisi. Bentar, iya, Mak. Tadi kena di jempol. Sekarang kelingking. Bentar, susah nekuk. Aduh, aduh. Apa ya? Setelah lebih dari 2 jam, perlahan cekungan mulai terbentuk. Tangan saya terasa begitu sakit. Sambil beristirahat, saya diajarkan cara menghaluskan pinggiran wajan yang hampir jadi. Memang, bagian yang membentuk cekungan wajan adalah proses yang paling banyak menguras energi. Eh, nggak boleh 2 ya? Untuk membersihkan oli pada wajan, caranya mudah. Gunakan sarguk kayu dan gosok hingga oli menempel pada sarguk kayu. Terakhir, rapikan bagian pinggir wajan dengan gunting baca dan arm plus agar tidak ada bagian tajam yang dapat melukai tangan. Tuh, jangan berdarah. Atau nggak luka. Jadi nggak 2 arah, Pak? Kalau 2 arah kenapa? Tajem lagi. Tajem lagi? Oke, oke, oke. Saya pikir seperti mengasah kuku ya yang bisa siki-siki-siki seperti itu, tapi dia harus searah. Kalau 2 nanti tajem lagi. Jadi 1 arah. Oke, oke. Oh iya, saya hampir lupa. Pasang bagian gagangnya ya. Off the ball, Pak. Dan selesai. Meski dibuat dengan cara tradisional, penjualannya tidak hanya ke penjuru tanah air, tapi hingga ke pasar mancanegara. Pitball. Kalau yang press, yang banyak ini itu pakenya yang tipis. Ini lebih tebal. Ukurannya berapa biasanya? Yang mana tuh? Yang press. Yang press paling di bawah 1 mili. Kalau ini kita di atas 1 mili, ada 2 mili. Kenapa yang tebal-tebal? Lebih awet. Karena restoran itu, makanya daya apinya yang gede dia. Kalau yang tipis, mudah. Bocor. Selain wajan berukuran kecil dengan harga 70 ribu sampai 500 ribu rupiah, ada juga wajan jumbo berukuran di atas 1 meter. Harganya 2 juta rupiah. Buat Anda yang memiliki wajan baja dan ada bagian yang rusak, jangan buru-buru dibuang. Jangan lupa di atas 2 mili. Susah ya. Ada tips lain nih agar wajan baja Anda tidak mudah berkarat. Kalau buat pakai ini, bukan pakainya tiap hari ya. Kalau kita enak goreng gitu. Emang asal, misalkan nggak lama dipakai nih. Kalau dicuci, diminyakin. Biar apa diminyakin? Nggak nimbuh. Kadang-kadang kan suka nimbuh karat. Kalau diminyakin, nggak karat. Padahal baja bisa karat juga ya? Iya, karat. Kalau dipakai. Kalau dipakai tiap hari lebih bagus. Wajan dapat digunakan untuk memasak aneka ragam kuliner. Boleh dari memasak nasi goreng, menggoreng ayam, atau sekadar menggoreng telur. Salah satu kelebihan wajan baja adalah tidak mudah pecah atau rusak ketika digunakan untuk memasak dengan api suhu tinggi. Kalau yang tradisional itu ya lebih gampang dicucinya, terus lebih enteng, terus dia nggak lengket, Pak. Nggak lengket, terus semakin lama semakin bagus. Nggak ada istilahnya jelek, rusak gitu, nggak ada istilahnya jelek, rusak gitu, enggak. Dan setelah bekerja seharian, ini waktunya makan. Yang bikin beda kalau saya masak dirumah dengan masak yang gede adalah kalau di tempat ini dengan wajan tradisional itu apinya berani gede. Kalau dipakai dirumah, api gede pakai wajan yang nantilnya kecet. Kalau terinya malah rusak, malah percaya. Dan yang bikin beda karena apinya berani gede, si nasi gorengnya terasa lebih ada kayak smoky-smoky-nya gitu. Enak-enak-enak. Beda, beda emang kalau masak pakai wajan yang gede. Wah, ini bakal kekurangnya seperti, hmm, terlambah. Bagaimana? Sudah tahu kan cara membuat wajan tradisional? Ingat, kalau wajan baja Anda tidak dipakai dalam waktu yang lama, harus dicuci bersih, dikeringkan, dan dilapisi minyak. Agar wajan tidak mudah berkarat atau berlubang. Jan Fernando, Tiwi Agung Nyojiarto, CNN Indonesia. Tenaga doang gede, pukulannya gak jelas tengah.